Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tahun ini InsyaAllah saya akan membahas menerima Kana wa afwat Tuhan Kana wa afwat Tuhan itu mempunyai tugas yaitu Taufa'un isman wa tansu khobar Apa sih? Artinya Tugasnya kanan ini adalah Merofa'kan isi dan menaklukkan khobar Nah awalnya Kana ini adalah amil Amil yang mengisap Hubungan khobar Asalnya mutada khobar itu Bersifat manfu Keduanya manfu Mutada profa' Khobar profa' Tapi setelah masuknya kanan Pada hubungan mutada dan khobar Maka Jadilah dia Dia bertugas melopakkan isi dan menaklukkan khobar Jadilah Khobar nya itu Dinasukkan Dan Seratus mutada itu Berubah Menjadi isi kanan Kalau misalkan kita contohkan Karena Karena Muhammadun Najihan Nah Asalnya Muhammadun Najihun Ininya mutada Ini khobar Tapi setelah Masuk Kana Pada hubungan mutada dan khobar Maka Statusnya berubah Menjadi Ini isi kanan Ini khobar kanan Ini khobar kanan Dan khobar kanan Itu berubah Menjadi Maksud Dia dimasukkan Makanya Dia dibaca Najihan Seperti itu Baik Kana ini Mempunyai saudara Mempunyai teman-teman Nah yang pastinya Teman-teman ini Terfungsi sama dengan kanan Siapa aja sih Eh siapa aja Apa aja sih Nah Ada Asbah Al-Fah Zola Amsa Bata Sorong Laisa Mazalah Manfakat Mafakiyah Mabaliha Madana Oke Kita akan bahas Fungsi mereka masing-masing Secara sedikit Asbah Ini digunakan Untuk Di pagi hari Atau subuh hari Jadi Kalau misalkan Dia digunakan Berarti digunakannya Untuk Kejadian di subuh Di dini hari Lalu kalau A Ini Digunakannya Pada konteks Waktu duha Berarti sekitar Jam Tujuh ke atas Sebelum subuh Lalu Zola Zola ini Digunakan Untuk Di waktu siang Ya Di waktu matahari itu Sudah di atas Dan mulai terbeli Di sini Setelah itu Ada angsa Angsa ini digunakan Pada konteks Waktu Sore Lalu ada Bata Bata digunakan Pada Malam hari Dan Zola Zola ini Fungsinya Lita Hawul Hawul itu Untuk Apa Perubahan Sesuatu Misalkan Contoh Baju Atau celana Celana Pajam Itu dipotong Maka menjadi pendek Berarti Sorok Asirwa Osiron Jadi Celana Pajam itu Menjadi pendek Karena dipotong Setelah itu Laysa Laysa ini Fungsinya untuk Dinafihar Menafikan Sebuah keadaan Atau Sesuatu Contohnya Laysa Ali Nusafiron Ali itu Tidak Nusafir Tidak Nusafir Tapi ada Di rumahnya Kok Lagi Santai Atau Sebagainya Dan Ada Juga Masalah Manfaka Manfatiah Mabariha Nah Empat Saudara Karena ini Itu Berfungsi Untuk Mulai Zamat Penmusnah Dil Musnah Bilaik Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kalau Kita Artikan Itu Masih Artinya Masih Kalau Kita Tarik Ke Contoh Ma Zil Tol Iban Aku Masih Menjadi Seorang Pelajar Masih Tol Iban Atau Mazalah Muhammadun Hukufan Si Muhammad Itu Masih Berdiri Masih Berdiri Pokoknya Kalau yang Mazalah Manfaka Manfatiah Mabariha Dia Ini Adalah Mulai Zamat Mulai Zamat Ustaz Ustaz Ili Ustaz Ili Tau Lepak Yang Masih Lalu Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Madam Madam Ini Untuk Istimrol Istimrol Senantiasa Atau Selama Kalau Kita Masukkan Kedalam Contoh Konteks Itu Madam Al-Alim Hayyan Madam Al-Alim Hayyan Seorang Ilmu Itu Selamanya Akan Hidup 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 Ilmunya Ilmu Yang Disebarkan Atau Ilmu Yang Dia Apalkan Nah Seperti itu Atau Madum Tuhaya Selama Aku Hidup Selama Aku Hidup Selama Aku Hidup Hidup Karena Dia Tugas Itu Atau Solusinya Istimulor 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 Ini Bersof Kalian Bersolat 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 Seperti Itu Baik Selanjutnya Kita Akan Mencoba Untuk Kalimat Kromotok Dari Kan Loh Al-Fortuna Disini Ditentukan Karena Maka Menadu Menajian Nah Karena Fi'il Madin Nafis Taufa'ul Isma Watansibu Khabar Jadi Karena Ini Adalah Fi'il Madin Nafis Yang Maka Dia Merofah Kansi Dan Menasokkan Khabar Selanjutnya Muhammadun Yang Ahmadun Muhammadun Ismu Kana Dia Dari Sintana Maksu'un Dia Rofah Wa'alamatul Rofihi Dan Alam Rofah Adalah Dormatun 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 Fi'akhiri Itu Dormat Yang Jelas Di Akhir Lalu Selanjutnya Najihah Najihah Ini Khabar 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 Mansubun Yaitu Dinasokkan Wa'alamatul Nasbihi Dan Alamat Nasoknya Adalah Fathak Dormatun Dormatun Fi'akhiri Fathak Yang Jelas Di Akhir Kalimatnya Dan Sebenarnya Ini Dia Nasok Adalah Kemasukan Kana Jadi Yang Awal Menjadi Khabar Karena Kemasukan Kana Dia Menjadi Statusnya Ini Sinkana Ini Khabar Kana Dan Khabar Kana Kanya Pun Menjadi Masuk Kota K amerip K Auf K régimen K K K K K K K K Terima kasih.